Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan Mbak Kunil TKW Hongkong yang menceritakan tentang Hongkong oke teman-teman sekarang Mbak Kunil mau menuju ke kebunnya orang Hongkong ya yang berada di gimana di doorpoint hari ini sebenarnya hari ini aku mau janjian teman-teman tapi teman-teman itu gak ada kabar beritanya gak memberitahu apa-apa gak telepon atau gak apa mungkin oh temanku disini temanku intinya gak ada beritanya aku tunggu sampai jam segini gak ada dan akhirnya aku putuskan untuk ya nge-vlog di sekitar di sekitar Norcoin dan sekarang aku mau menuju ke mana ke Hongkong ke Hongkong ke kebunnya orang Hongkong ini badunya bagus banget sebagian dari para TKW Hongkong kalau liburan itu semangin cukup di enteran seperti ini sekarang kan mau jalan-jalan menuju ke banyoran Hongkong mbak Koner ini ngomongnya melepet banget kayak gini guys jalan-jalan dan kalau disini posisinya sekitar sekitar apa sekitar pasar lumayan rame tapi Alhamdulillah hari ini sedikit menbong jadi gak begitu panas banget seperti ini guys keadaannya suasananya seperti ini guys terus hari ini mbak Konil mau cerita mau ngembahas dan menceritakan tentang apa gak mau ngembahas apa-apa juga sih tapi aku ini mau mau apa mau belajar ngomong saat ngontek masa satu tahun masih belajar mbak Konil iya aku satu tahun tapi aku masih masih apa namanya masih pelekak-pelekuk masih belepotan terus ditambah masih pelupa ya tapi bagaimanapun bagaimanapun suara kita ya tetap aja kita syukuri oh iya bagi teman-teman bagi teman-teman yang baru sedia menemukan dan yang mbak Konil ini minta dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe terima kasih ini apa panggol nanti kayak gini guys gak tau gak dari pasar Norkoen ini sekarang mau menuju mau menuju apa mau menuju kebunnya orang Hongkong jalan-jalan terus jalan-jalan terus iyalah baik gini nah kalau sekarang posisinya kan di sekitaran pasar aduh dan mendung meskipun mendung yang penting itu kan gak hujan jalan-jalan terus jalan-jalan terus ya disini disini jalan apa ya aku belum pernah masuk kesini soalnya ini kayak kayak apa kapan-kapan ini masuk kesini nah kayak gini guys mendung-mendung enak gitu loh lanjut kalau mau kebun kan orangnya biasanya gak sabaran ya jadinya kalau ngonten itu apa namanya kesini juga bisa loh lewat sini juga bisa luas sana juga bisa sabar sabarlah Kunil jalan-jalan kayak gini belajar ngomong saat ngonten belajarnya gimana Pak Kunil kalau ngomong apa ya yang harus diperbaiki itu kontennya itu gak jelas apa yang disampaikan juga gak jelas apa yang diomonginnya gak jelas siap gitu cuma modal pede kayak gini jadi pasal jalan kesini tapi kan hari ini aku gak bikin rot jadi ya bebas ngomong apa aja ini aku denger orang lagi curhat sama suaminya kayak gini kayak gini jalan disini jalan disini gajian aku dengerin mbak yang ngoprol sama suaminya aku tercengang dan tertekun seketika guys nah aku dulu iya talam talaman kadang-kadang kesini kalau ngevlog nah sekarang aku jalan-jalan disini gak ada pare nih gak ada pare gak ada pare gak ada pare nih jalan-jalan disetap sini gak ada nah oh iya guys perjalanan mbak kunil mau menuju kebunnya orang hongkong lagi sampai disini dulu ya soalnya durasinya kan apa namanya sudah sudah 10 menit 10 menit 7 menit ya dan sampai ketemu di kebunnya orang hongkong guys yo bapak assalamualaikum begini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati